Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin disini Nah di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Vanity Designer Baik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana menggunakan Rectangle Tool Yang ada di Vanity Designer versi Mas Oginja Yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika membuatnya oke teman-teman Baik teman-teman seperti biasa langsung saja kita buka aplikasi software Lfinity Designer nya ya Nah seperti biasa juga ya teman-teman kalau sudah terbuka tampilan seperti ini Teman-teman tinggal pilih atau tekan saja new document Nah kemudian teman-teman juga tinggal terserah pilih sesuai kebutuhan settingan paper atau settingan artworknya ukurannya berapa Misalnya ya nah disini saya pilih A4 contoh Nah kemudian teman-teman tinggal pilih kalau teman-teman ingin outputnya Atau outputnya orientasinya landscape bisa seperti ini tekan yang ini Ataupun teman-teman kalau ingin portrait desainnya outputnya bisa tekan yang ini Ini disini saya menggunakan landscape saja Nah kemudian pilih warnanya yang sesuai kebutuhan teman-teman Misalnya kalau buat sosmed sosial media yang di upload di sosial media teman-teman lebih baik pilih yang RGB Nah sesuaikan saja misalnya 16 atau 8 terserah teman-teman Nah disini juga teman-teman kalau misalnya desain teman-teman ingin transparan belakangnya ya Nah untuk diperhatikan nih teman-teman biasanya banyak disana yang bertanya atau berkeluh kok kenapa saya bikin desainnya Belakangnya enggak transparan padahal saya sudah save outputnya ke file png Nah mungkin di eventi desainer nah disettingannya seperti ini Jadi teman-teman harus klik atau checklist transparan background Supaya ketika di output disave outputnya png dia akan transparan Tapi kalau teman-teman tidak men-checklist transparan background Kemungkinan nanti ketika outputnya disavenya png Tetapi backgroundnya tidak transparan begitu ya teman-teman Mungkin disini saya tidak checklist saja Karena buat latihan atau buat tutorial buat teman-teman bagaimana caranya ya Menggunakan rectangle tool sesuai judul video kita kali ini Kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman klik aja Nah seperti biasa ya teman-teman rectangle tool itu Dia kita akan membuat suatu objek yang berbentuk kotak Nah berbentuk kotak itulah yang dinamakan rectangle tool Nah di eventi desainnya sendiri rectangle tool ada berada disini Nah disini tulisannya rectangle tool Dan cara manual kalau teman-teman ingin gunanya tinggal klik aja Seperti ini ya Nah klik kiri tarik Kursornya atau mouse nya Kemudian lepas Oke Kalau teman-teman ingin otomatisnya Seperti biasa ya teman-teman Di software design manapun itu Kalau teman-teman ingin otomatis tanpa manual Kalau mengklik tool-tool yang ada di software tersebut Nah teman-teman harus menghafalkan atau mengingat Source Card keyboard nya Contohnya tadi rectangle tool M misalnya ya Tekan M Nah seperti ini dia akan berubah kursornya menjadi seperti ini Tinggal klik kiri Nah misalnya M itu elix tool Salah berarti Berarti yang ini ya Nah M yang Tenggal klik kiri Tarik Nah seperti ini ya teman-teman Nah sesuaikan saja ukuran teman-teman Mau seperti apa misalnya Nah misalnya kalau sudah seperti ini Tinggal teman-teman lepas Oke Nah kemudian kalau misalnya Teman-teman ingin mengganti warnanya Infinity Designer sedikit berbeda Dengan software Adobe Illustrator dan Corel Draw Karena software Infinity Designer sendiri Yang memang baru-baru sangat dibicarakan Atau sangat-sangat dicari oleh desainer-desainer sekarang Karena yang mana harganya ekonomis Dan tidak terlalu mahal Seperti Corel Draw dan Adobe Illustrator Mungkin teman-teman yang punya Bisa beli Nah seperti itu ya Nah kemudian kalau ingin mengganti warnanya Teman-teman disini Bisa ganti warnanya Nah disini Bulat ini untuk warna dalamnya Atau warna objek tersebut Nah tinggal teman-teman pilih Misalnya warna merah Atau warna hitam Atau misalnya warna biru Diputar saja seperti ini Nah ini ya Oke misalnya Seperti ini ya Nah kalau untuk bulatan yang diatasnya Teman-teman klik Nah ini untuk warna Si garis outline-nya Nah garis outline-nya Nah kalau ingin mengganti warnanya Kita bisa tekan Bulatan ini Nah misalnya kita warna hitam aja ya Supaya kelihatan Nah kalau sudah kan ini masih belum kelihatan Nah masih tipis lah Kenapa karena ketebalan outline-nya Kita belum setting Untuk menebalkan ya Jadi caranya kita pergi disini Nah disini ada Kita tekan klik Nah ya ada Pilihat seperti ini Tinggal teman-teman Bisa geser ke kanan Nah Bisa beser ke kiri Ataupun teman-teman ingin Menyesuaikan sesuai ukuran Ketebalannya Misalnya ukurannya 1 Nah bisa teman-teman seperti ini Misalnya lagi-lagi 2 Dan seterusnya Misalnya 3 Nah seperti itu ya teman-teman Nah oke Sekarang misalnya teman-teman Masih berkaitan Misalnya retangle tool Misalnya teman-teman ingin meng-copy ya Nah disini meng-copy sendiri Ada 2 cara Cara manualnya Atau tidak Cara otomatisnya lah Bisa Klik kanan Nah CTRL Nah ini tulisan copy Nah jadi ada 2 Nah habis copy baru CTRLV Nah seperti ini Baru Keluar 2 Seperti ini ya Nah Kemudian kalau teman-teman ingin lebih cepat lagi Ada 2 Yang pertama Teman-teman bisa Teman-teman bisa klik CTRLV di keyboard Kemudian tekan lagi CTRLV keyboard Nah seperti ini Dia akan muncul 2 Seperti ini ya teman-teman ya Oke Nah dan ada lagi Cara yang terakhir Teman-teman bisa klik Misalnya klik objeknya terlebih dahulu Kemudian teman-teman klik ALT Sambil klik kiri mouse nya Tarik Nah seperti ini Seperti itu ya teman-teman Oke Nah kemudian Selanjutnya masih berkaitan Dengan retangle tool juga Retangle tool juga Teman-teman misalnya ingin menggabungkan Ataupun memisahkan Atau memilih objek Yang diinginkannya Misalnya ya Nah disini Nah disini misalnya teman-teman ingin Nah kita gabungkan dulu objeknya ya Kita seleksi dulu Berduanya Nah seperti ini Misalnya teman-teman ingin menggabungkan semuanya Nah jadi Tergabung lah Ibaratnya ya Tidak terpisah Nah teman-teman tinggal tekan yang ini Nah add Nah tool add ini Nah dia akan tergabung seperti ini ya Nah seperti ini Nah kemudian Kalau teman-teman ingin Misalnya Ingin Yang seperti lain contohnya Nah misalnya Teman-teman ingin mengambil yang ininya saja Bagian ininya saja nih Nah teman-teman bisa tekan ini Subtract Nah dia akan hilang Dan diambil bagian yang disininya Oke Kita kembali lagi Nah Kemudian Misalnya teman-teman ingin mengambil tengahnya saja nih Si kotak kecil ini Nah Teman-teman bisa tekan yang ini Nah Intercept Intercept lah Ya Kita tekan aja klik Intercept tersebut Nah dia akan terambil Objek bagian kotak Kecil tadi Oke Nah kemudian Kita kembali lagi Nah misalnya Teman-teman ingin mengambil Objek bagian ininya saja nih Nah yang ini Sama yang ini Karena kan ini objek Dua yang tersambung Atau tergabung Teman-teman bisa mengambil Beberapa bagiannya Sesuai selera teman-teman Oke Nah misalnya Teman-teman ingin mengambil yang ini saja Satu Dua ini Nah teman-teman pilih ini Yang short XPR Tekan Klik Nah otomatis bagian tengahnya akan hilang Oke Biasanya seperti ini Buat logo Misalnya ya Contohnya Sederhana Oke Kemudian misalnya teman-teman Ingin mengambil semua bagian Contohnya ya Yang ini iya Yang ini iya Dan yang ini juga iya Nah teman-teman Bisa juga Alternatif Biar tidak repot Harus ini Harus ini Nah teman-teman bisa pakai yang ini Divide Divide Atau DVD ini ya Kita klik Oke Nah teman-teman akan mendapatkan bagian yang Teman-teman bisa menginginkan Yang ini Yang satu yang ini Ya Yang satu yang ini Nah dan yang satu lagi yang tengah Nah ini Oke Nah jadi Supaya tidak teman-teman Repot Harus pilih satu 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 Oke Nah teman-teman Pilih yang divide Oke teman-teman Nah kita kembali lagi Masih berhubungan dengan Retangle tool ya Oke Nah contoh sekarang Misalnya teman-teman Kita ganti warnanya dulu Yang ini yang warna merah Misalnya Nah yang bawah ya Jangan lupa Yang misalnya yang warna merah Nah misalnya Teman-teman Oh ini masih terputus Kembali lagi Nah misalnya Nah Nah Kita ada di warna Merah Misalnya Orang Oke Nah misalnya teman-teman Ingin Objeknya kan Kadang bingung Kita juga Misalnya Si objek Bingungnya pengen Di depannya Si objek Orang Contohnya Teman-teman Bisa aja Klik Yang ini Nah bisa Insert Nah kalau misalnya Teman-teman Ingin Objek Bingungnya Di atas Objek Orang Nah Teman-teman Tekan Objek Nah Pilih Arrange Klik Yang ini Move To front Atau enggak Teman-teman Bisa Ingat-ingat Ya Sosot Keguatnya Ini CRL Plus Shift Plus Buru G Eh bukan Objek Tanda Kurung Seperti Oke Nah Dia otomatis Akan Dihadapan Si objek Orang Nah Kemudian Misalnya Teman-teman Ingin Mengembalikan Atau Ingin Dikebelakangkan Si objek Biru Di belakang Objek Orang Sama Teman-teman Dengan Klik Kanan Oke Kemudian Arrange Kemudian Pilih Move To Back Nah Atau enggak Sosot Kategor Ini Teman-teman Bisa Ingat-ingat Ya Nah Dia otomatis Akan Pindah Kebelakang Seperti Semula Oke Nah Kemudian Masih Kita Selanjutnya Masih Berhubungan Dengan Cara Atau Mengubah Dating Itu Tadi Misalnya Teman-tengan Kita Hilangkan Aja Dulu Nah Kalau Ingin Teman-teman Ke pusat Center Kan Di Tengah-tengah Teman-teman Kita Klik Ini Aja Nah Ini Cuma Tambahan Aja Ya Supaya Teman-teman Tahu Biar Api Biar Posisi Di Tengah-tengah Center Ya Nah Kemudian Ini Ini Di Tengah-tengah Tiga Ini Kalau Ada Api Nah Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Menggunakan Biar Si Apa Namanya Strokenya Ini Bisa Kita Kita Caranya Teman-teman Bisa Klik Nah Ini Note Tool Nah Kalau Sudah Seperti Ini Teman-teman Harus Tekan Convert To Proof Nah Kalau Sudah Nah Baru-baru Bisa Teman-teman Ubah Gas Outlet Nya Ini Seperti Ini Sesuai Dengan Keinginan Teman-teman Misalnya Mau Dipengkok Teman-teman Bilihan Ini Misalnya Oke Nah Kemudian Kalau Teman-teman Ingin Melengkungkan Si Garis Ujung Ini Nah Teman-teman Harus Menggunakan Ini A Carnal Tool Atau Gak Soskat Bebot C Tinggal Teman-teman Klik Kiri Tarik Tahan Sambil Tarik Kearah Yang Seperti Seperti Misalnya Seperti Ini Oke Kita Klik Lagi Misalnya Disini Klik Kiri Tahan Sambil Tepat Tarik Nah Seperti Seperti Oke Dan Seterusnya Kiri Tahan Kemudian Lepas Klik Kiri Tahan Kemudian Lepas Itu Ya Teman-teman Nah Teman-teman Kalau Misalnya Ingin Sekaligus Biar Langkungan Sekaligus Teman-teman Bisa Klik Kotak Tersebut Bersamaan Nah Seperti Ini Sambil Tekan Shift Ya Nah Klik Kiritan Nah Oke Seperti Itu Ya Teman-teman Oke Mungkin Demikian Cara Bagaimana Dasar Kita Menggunakan Rectangle Tool Di Infinity Designer Mungkin Disini Saya Mas Ogin Hanya Memberikan Contoh Sederhananya Atau Contoh Sifalnya Cara Bagaimana Menggunakan Rectangle Tool Tersebeda Sesuai Pengalaman Mas Ogin Menggunakannya Untuk Diterapkan Di Sebuah Desain Apapun Itu Pasti Ada Unsur Kotak Ataupun Unsur Objek Lainnya Seperti Ya Teman-teman Nah Teman-teman Begitulah Video Penjelasan Dan Pembahasan Cara Bagaimana Menggunakan Rectangle Tool Yang Ada Di Infinity Designer Versi Mas Ogin Ya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Buat Kalian Dan Jika Teman-teman Disana Ada Masukan Atau Saran Yang Mau Dibahas Di Video Selanjutnya Komen Di Kolom Komentar Video Di Bawah Ini Supaya Bisa Membantu Teman-teman Dalam Belajar Mengenai Desain Dan Yang Terakhir Mohon Maaf Kalau Ada Salah Dalam Tutur Kata Kalimat Yang Saya Sampaikan Di Video Ini Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh